Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas N akan mempresentasikan tentang konsep dasar hukum pajak Perkenalkan, nama saya Muhammad Takna Hayro Awaludin Nama saya Akhil Awandul Gita Nama saya Maria Fabiana Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari hukum pajak Hukum pajak adalah kumpulan aturan yang berisi peraturan hak serta kewajiban Maupun hubungan wajib pajak dengan pemerintah sebagai pengurut pajak Atau, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan Yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk memambil kekayaan seseorang Dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara Selanjutnya, pengertian hukum pajak menurut pendapat parahadi Yang pertama, dari Dr. Suparman Sohami Jajah Hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan Yang kedua, menurut Hatono Hadi Sulukrapro, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipenuhi Atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan hukum pajak Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pengumuman pajak dan rakyat sebagai wajib pajak Hukum pajak di Indonesia mengambil paham imperatif Artinya, pelaksanaan pengumuman pajak tidak dapat ditunda Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah Sebelum ada keputusan dari Direktur Jurnal Pajak tentang keberatan di prima Maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditutupkan Kemudian, unsur penting dari hukum pajak itu sendiri menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro Eshar Yang pertama, siapa saja subjek dari hukum pajak Yang kedua, objek-objek apa saja yang dapat dikenakan pajak Kemudian yang ketiga, bagaimana timbul dan dihapusnya hutang pajak Yang keempat, bagaimana cara penagihan pajak Dan yang terakhir, bagaimana cara mengajukan keberatan atas pajak itu sendiri Kemudian, fungsi hukum pajak Yang pertama, untuk memakmurkan dan mesejahterahkan rakyat Yang kedua, untuk menciptakan ketetiban dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan Yang bersuasana kondusif serta damai Yang ketiga, hukum ini juga akan membuat sebuah negara harus dapat memberikan rasa aman Dan menjaga dari berbagai macam gangguan ataupun ancaman Yang berasal dari luar ataupun dalam negeri itu sendiri Yang keempat, seperti pada hukum lain Hukum perpajakan juga untuk menegakkan keadilan Negara menyusun lembaga peradilan yang digunakan sebagai wadah Bagi warga negara untuk meminta keadilan Di seluruh aspek atau bidang termasuk pada perpajakan itu sendiri Yang kelima, hukum pajak berfungsi sebagai acuan Dalam menciptakan sistem pemungkutan pajak Yang menelajaskan atas dasar keadilan, efisien Serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak Yang terakhir, hukum pajak berfungsi sebagai sumber Yang menerangkan tentang siapa, subjek, dan objek yang perlu, tidak perlu Menjadikan sumber pemungkutan pajak Demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan Hari ini saya akan membahas tentang pembagian jenis-jenis hukum pajak Yang pertama, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan perbuatan Dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus digunakan pajak Yang kedua, siapa yang harus digunakan pajak Yang ketiga, seberapa besar pajaknya Dalam hati lain, segala sesuatu tentang timbulnya besarnya Dan hapusnya utang pajak Dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan Denda-denda dan hukuman-hukuman Serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak Yang kedua, ada pajak formil Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material Menjadi sesuatu kenyataan Yang kedua, memuat cara-cara penyelenggara mengenai penetapan satu hutang pajak Yang ketiga, kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pembingutan pajak Yang keempat, kewajiban para wajib pajak sebelum atau sesudah menerima surat ketetapan pajak Yang kelima, prosedur pemungutan pajak Sekarang mengenai perkembangan hukum pajak di Indonesia Di Indonesia itu ada dua Yang pertama itu tentang yang sebelum kemerdekaan Yaitu yang saat penjajahan Yang kedua itu saat kemerdekaan Sekarang saya akan membahas tentang pada masa penjajahan dulu Pada masa rafles diterapkan pemungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa Dan bukan kepada persa orangan Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang Tetapi dengan barang juga bisa Yang kedua, penduduk menanamkan pembayaran land rente itu Atau pajak atau duit pajak yang berasal dari kata bahasa Jawa ajek Artinya tetap Jadi duit pajak atau pajak diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar Dalam jumlah yang sama tiap tahunnya Setelah kolonial Inggris berakhir dan diganjikan oleh pemerintah kolonial India Belanda Sistem pajak tanah masih terus dilakonakan Namun terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris Dan pemerintah kolonial Belanda Pemerintah kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab Terhadap pemungutan atas pajak tanah kepada rakyat Yang kedua, pada masa kemerdekaan Pada masa awal kemerdekaan Indonesia Konsep dan peraturan tentang pajak masih sederhana Sebagai mana terhadap pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia Sumber tertulis terkait dengan isu pajak dan kebijakan perpajakan pada awal kemerdekaan Indonesia Belum banyak ditemukan Yang kedua, ada sistem dan mekanisme pemungutan pajak pada waktu itu Lebih banyak dipengaruhi dan mengikuti warisan sistem pemungutan pajak pada era penjajahan Belanda Berbagai pemungutan dan iuran pajak yang berlangsung pada masa pemerintahan Orde Lama Merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda Sekian presentasi dari kami tentang konsep dasar hukum pajak Bila ada salah, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih